Jauh sebelum terkenal dengan moda transportasi saat ini, pesawat terbang yang canggih, kapal-kapal barang dan penumpang yang besar, di NTT terdapat beberapa kapal misi yang dipakai oleh misionaris SVD dengan rute utamanya yang paling sering menghubungkan NTT dan Pulau Jawa. SVD dalam bahasa latin Societis Verbi Divini yang artinya Serikat Sabda Allah atau yang populernya selalu disebut dengan nama Soverdi adalah sebuah kongregasi keagaman misionaris dalam gereja katolik latin, salah satu dari 24 gereja Sui Iuris yang membentuk gereja katolik. Didirikan di Belanda tahun 1875 oleh Santo Honorus Janssen. SVD masuk ke Indonesia pada tahun 1912. Dikarenakan mili Nusantara adalah kepulauan, perkembangan berlayar misi katolik SVD di NTT saat itu dimulai di tahun 1920 saat Uskup Sunda kecil atau ND pertama, Monsignor Petrus Noyen SVD membeli sebuah skoji kecil bermontor dan membaptis kapal tersebut dengan nama Arnoldus. Noldus apan akrabnya orang Flores saat itu. Setelah itu di tahun 1942 dimana setelah Pater Antonius Thyssen SVD serta sejumlah misionaris Belanda keluar dari kamp Tawanan Jepang sejak di internet di Sulawesi. Di tahun tersebut, mereka menuju Australia untuk memulihkan kesehatan di sana. Saat berada di sana, beliau menerima surat berisi pesan dari Regional ND Pater Johannes Boma SVD untuk mencari sebuah kapal motor yang cocok untuk misi Flores dan juga untuk menggantikan kapal Arnoldus yang sudah lama tidak beroperasi. Dari sinilah dimulai, pengregulasi SVD membeli beberapa kapal untuk melakukan misi yang ditugaskan. Antara lain, KM Santa Teresa tahun 1946, KM Siti Nirmala tahun 1955, KM Stella Maris tahun 1959, Kapal Ama dan Kapal Ratu Rosari Sang Legenda Gereja Terapung yang akan kita bahas kali ini. Atas inisiatif Monsignor Antonius Thyssen tahun 1964, dipesan sebuah kapal baru yang lebih besar mengingat kapal yang sebelum-sebelumnya berukuran kecil dan juga tidak cukup untuk kebutuhan misi saat itu. Dibangun berdasar kontrak dan dengan sketsa buatan Brother Marianus, order pembuatan diserahkan kepada galangan kapal di Hamburg yang mulai membuatnya Maret 1964. Ukuran kapalnya panjang 50 meter, lebar 8,5 meter, dalam air 3 meter, menggunakan motor Dodge Diesel 420 pk dengan kecepatan 10 mil per jam. Daya muat beruntung 431 ton, neto 350 ton, memiliki 2 palaka kapal, tenggi minyak dan tenggi air minum 56 meter kubik. Untuk penumpang tersedia 12 kabin dan 65 penumpang jet. Kapal Ratu Rosari juga dilengkapi alat radar dan alat telekomunikasi. diluncurkan oleh Uskup Agung ND Mons. Gabriel Manik tanggal 27 Juni 1964 di Hamburg dan dibaptis dengan nama Ratu Rosari. Pada akhir Agustus 1964 tiba di Surabaya dan mulai beroperasi September 1964. Nakodanya antara lain Kapten Ponto. Sebagai manajer Kapal Ratu adalah Paten Stanislavikor SVD, Pastor Soferdi Surabaya asal Pelandia. Ia bertanggung jawab atas logistik, ABK, permesinan hingga kedipuan liturgi untuk awal kapal dan penumpang. Ada jadwal misa, doa angelus, doa bersama, altar, sakristi, pakaian misa pastor dan sebagainya. Banyak kenangan masyarakat NTT yang mengatakan saat naik Kapal Ratu Rosari ibarat naik kerja terapung. Perlu diketahui, Pater Pikor adalah salah satu dari Trisulo Soferdi Surabaya bersama Pater Dr. Habil Joseph Linka dan Pater Joseph Severs. Perjalanan kisah Kapal Ratu saat ini tidak bisa diteruskan dikarenakan biaya operasional yang terlalu tinggi dan tersaing kapal-kapal pelni yang besar dan baru. Kapal motor Ratu Rosari dijual ke pengusaha Timur, lalu ke pengusaha Halmahera melahirin jurusan Halmahera Bitung untuk mengangkut hasil bumi dan air mineral. Meskipun Kapal Ratu terlihat tua tetapi masih perkasa melahirin lautan. Usianya yang tua sejak 1964 membuat kapal ini dikenal oleh banyak pelaut senior. Ketika pertama kali memasuki pelabuhan Kota Ternantai Melayu Utara tahun 2007, sejumlah kapten dan ABK kapal yang sedang berlabuh sempat keluar dari kabin dan memandang kagum ke arah sang negena lautan ini. Ketika memasuki Kota Tobelo di Halmahera Utara, orang-orang entitas yang merantau di daerah ini sempat berdatangan ke pelabuhan untuk melihat kapal ini dari dekat. Sebagian sempat naik ke kapal dan mengenang kembali berbagai pelahiran Surabaya Flores Timur yang pernah mereka ikuti sebagai penumpang. Terhitung sejak tahun 1964 sampai menjelang tahun 2000, banyak orang-orang NTT yang berhasil dalam pendidikannya di Pulau Jawa, antara lain karajasa kapal ini sebagai satu-satunya sarana transportasi terbaik masyarakat NTT ke Surabaya. Walaupun sudah berpindah pemilik dari Tarikat SVD, namun wangsa kekatolikannya masih sangat kental terasa di kapal ini. Lebih dari separuh ABK adalah anak-anak Flores dan Timur. Mereka masih menjaga dan merawat dengan baik berbagai foto kenangan karya misi di NTT, gambar-gambar kudus lainnya, bahkan ruangan kapal dengan sakristis serta perlengkapan misa. Di ruang mesin yang dulunya dipimpin Bruder Marianis SVD tampak sebuah foto kenangan di atas pelabuhan kota Renya, Larantuka. Terlihat Bruder Manius tersenyum lebar sambil menjabat tangan uskup Larantuka ketika itu Monsignor Antonius Thyssen SVD. Bruder asal Jerman itulah yang membawa KM Ratu Rosari ke Indonesia dan mengabdikan dirinya merawat mesin kapal ini hingga Tuhan memanggilnya di tahun 1990. Dari Bruder asal Jerman ini, para ABK belajar untuk selalu merawat kapal dengan versi. Bruder ini juga dikenal punya telinga yang tajam, bunyi mesin yang agak fals saja langsung membuatnya tahu bagian mesin mana yang perlu diperbaiki. Di ruang kapten, tampak tergantung di dinding foto kenangan uskup Antonius Thyssen SVD sedang mencoba kemudi kapal didampingi kapten Ponto dan Stirman 1 ketika itu Yosef Pandai Batona. Di ruang kapal, tampak foto uskup Antonius Thyssen duduk di kursi didampingi suster-suster. Carlo, ABK asal floris itu sempat membuka sebuah lamari yang juga berfungsi sebagai sakristi. Terlihat perlengkapan bisa yang tersusun rapi, pakaian imam dan buku-buku. Tampak pula hosti yang belum dikonsekrir, semua lengkap, kecuali piala kami serahkan kepada seorang pater di Atambua karena kapal ini sudah berganti pemilik dan mau berlayar ke Maluku. Kami bilang, pater, ini kenangan dari Ratu Rosari, tutur Carlo. Ketika Kapten Joseph Pandai Batona Bensiun beberapa tahun silam, kapal yang kemudian dibeli seorang pengusaha Cina asal Atambua sempat dipimpin seorang kapten non-katolik. Gabriel, ABK asal flores, punya cerita unik yang agak misterius. Kapal Ratu yang berganti nakoda muslim asal Medan bernama Buyung menyingkirkan semua atribut kristiani dari atas kapal Ratu. Wajar, karena kapal itu bukan lagi kapal milik kongregasi SPD yang punya misi katolik. Namun apa yang terjadi? Malam harinya cerita Gabriel, nakoda tadi bermimpi didatangi seorang berjubah putih dan menyampaikan pesan. Kapal ini tidak akan pernah tenggelam di laut lepas selama simbol-simbol kristiani di kapal ini tetap dipertahankan. Akhirnya, Buyung memerintahkan para ABK untuk memasang kembali salib simbol kepausan di ujung haluan kapal dan gambar-gambar kudus lainnya. Sejak itu hingga sekarang, logo kepausan di ujung haluan kapal masih terpampang. Kejadian lain menurut cerita para awal kapal, belum lama ini kapal Ratu pernah hampir tenggelam ketika berada 13 mili laut dari daratan. Air sudah masuk ke hampir seluruh badan kapal, kapal berjalan dalam air, tetapi aneh bin ajaib kapal ratu bisa sampai ke daratan dengan selamat. Ada ABK lain bercerita, ketika laut bergelombang dan kapal-kapal lain memilih menunda pelayaran, justru hanya Ratu Rosari yang selalu tetap berlayar menjalankan misinya sebagai kapal misi di NTT. Selain disiplin waktu sesuai jatuh pelayaran, keyakinan akan perlindungan sang Ratu Rosari juga yang masih menjiwai anak-anak flores dan timur bekerja di kapal itu. Setiap kali sebelum kapal berangkat, para ABK kapal yang berada di ruang mesin selalu membuat tanah salib dan berdoa dulu baru menghidupkan mesin. ABK yang bertugas di anjungan juga selalu berdoa sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Di kamar mesin, tempat yang selama bertahun-tahun menjadi kantor Bruder Marianus, para ABK yang bertugas sering mendapat pengalaman unik. Tengah malam, kalau sedang tugas dan kami mengantuk atau tertidur, selalu saja ada seekor kupu-kupu putih yang menyambar-nyambar dekat lingkar kami dan membuat kami terjaga. Aneh, di tengah laut ada kupu-kupu. Kadang-kadang, kami mendengar bunyi langka kaki, tetapi tidak melihat orang berjalan. Kadang-kadang, ketika sedang tugas jaga tetapi tertidur, seperti ada orang yang menepuk bahu atau menampar pelan seolah membangunkan. Tetapi ketika terjaga tidak tampak siapa-siapa, tutur palus muda bertugas di ruang mesin. Itulah sebaik cerita dari sang legenda kapal misi Ratu Rosari, yang tidak saja pernah menjadi milik terekat SVD, tetapi juga pernah menjadi saksi perjalanan masyarakat NTT. Di kalangan masyarakat NTT yang berada di Maluku Utara, sempat terungkap penyesalan mengapa kapal yang demikian tinggi nilai sejarahnya bagi karya misi di NTT ini harus dijual. Sangat dikhawatirkan, ketika kapal ini nanti beralih pemilik ke orang non-Kristen, maka sudah pasti bukan saja berbagai ornamen bernuansa katolikan yang akan hilang. Tetapi juga nama Ratu Rosari yang sangat identik dengan sang bunda tersuci akan dihapus dan diganti. Dan juga sejarah karya misi NTT yang penuh kenangan di atas kapal legendaris ini pun berdub dan mati. Adakah pengusaha katolik yang tertarik membeli kapal ini menyerahkan kembali kepada habitatnya yaitu tarikan SVD dan karya misi di NTT? Kalaupun tidak bisa berlayar karena ongkos operasionalnya yang mahal, setidak-tidaknya dapat dilakukan di depan kota Ratu Rosari Larakuta sebagai museum karya misi di NTT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!